Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini hari Kamis, hari yang ditunggu-tunggu oleh Najib dan Rosmah Mansur. Persoalan pagi ini yang paling menarik perhatian seluruh rakyat Malaysia bahkan di seluruh planet dunia dan di Malaysia ialah sejauh manakah Rosmah Mansur akan terlepas daripada hukuman penjara 20 tahun yang bakal menantinya. Ini semua gara-gara kes solar tenaga hibrid yang melibatkan beberapa ratus-tigar ratus buah sekolah di pedalaman Sarawak. Hari ini akan diketahui keputusannya adakah Rosmah akan ikut Najib ke penjara atau tidak akan diketahui pagi ini Kamis 1 hari bulan 9 2021. Saudara-saudara penonton sekalian, sebelum kita ulas tentang isu ini, kita nak bercakap dahulu tentang tindakan-tindakan Rosmah sebelum diumumkan keputusan hari ini. Kita melihat ada banyak kali Rosmah bertindak sama seperti, hampir seperti suaminya yaitu Najib Razak Bosku dengan tindakan-tindakan yang aku fikir tindakan-tindakan terdesak, tindakan-tindakan luar biasa yang aku fikir memang hanya orang-orang terdesak yang lakukan. Terkini adalah menjelang semalam dan hari ini umumannya diumumkan, semalam Rosmah Mansur sempat lagi memfailkan Tuntutan terakhir supaya peguam yang mendengar ataupun peguam yang mendengar perbicaraan ini tarik diri dan memohon pula supaya keputusan untuk mengumumkan keputusannya itu ditangguhkan atau dibatalkan lagi. Sehari sebelum itu pula, Rosmah mohon supaya Sri Ram tarik diri digugurkan daripada perbicaraan ini untuk kali kedua dan telahpun ditolak oleh makamah juga. Selepas itu fail lagi supaya hakim pula digugurkan kerana menurut Rosmah Mansur beliau sudah hilang kepercayaan. Ini satu tindakan yang aku fikir terdesak. Macam bosku, Najib beliau sudah mengaku beliau tidak malu untuk bertindak kerana beliau terdesak dahulu sebelum dimasukkan penjara. Apakah tindakan Rosmah ini juga sebenarnya tindakan terdesak hari ini beliau akan menanti dengan penudebaran. Semalam aku terfikir-fikir kalau Rosmah masuk ke penjara, kalau masuk di dalam penjara, bagaimana agak-agaknya kehidupan Rosmah. Kerana setiap kali aku lihat beliau datang ke mahkamah, beliau seperti tidaklah sekuat orang biasa. Kerana ada orang yang memegang tangan beliau lah, kadang-kadang dia jalan macam tak berapa kuat lah, tak berapa sehat kelihatannya. Tak tahulah ada penyakit apa, tapi yang kita pasti kalau dimasukkan penjara, kalau dia tidak pasti masuk penjara, aku terfikir-fikir macam mana kehidupan Rosmah yang sebelum ini mewah, sebelum ini penuh dengan jam tangan mewah, dengan beg-beg tangan mewah, pakaian-pakaian mewah dan sebagainya. Adakah itu akan berguna lagi? Adakah itu akan berpengaruh di dalam penjara? Dan aku terfikir, kalau dia makan nanti di penjara itu, terpaksa berbaris ke? Ataupun ada keistimewaan makan yang sendiri? Sebab kalau dia terpaksa berbaris, alamak agak memalukan juga lah kan. Seorang yang mewah hidupnya, seorang yang seperti ditatang minyak yang penuh, akhirnya terpaksa makan bersama dengan banduan lain yang sama-sama taraf. Miskin tiada, kaya tiada, semua pun sama. Itu yang menariknya pagi ini. Rosmah akan ikut Najib ke penjara ataupun tidak. Saudara pendonton sekalian, hari ini 1 September tahun 2022. Sekiranya mahkamah memutuskan menerima pembilaan dirinya, maka Datin Rosmah Mansur akan dibebaskan daripada tiga tuduhan, meminta suapan RM187.5 juta dan menerima suapan masing-masing berjumlah RM1.5 juta serta RM5 juta berkaitan projek pembekalan dan pemasangan tenaga solar di sekolah 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai RM1.25 bilion. Semalam aku postkan video konten yang hampir sama dengan pagi ini, ada orang Sarawak yang memberikan komen di ruangan komen itu katanya, takkan sekolah pedalaman Sarawak sekali disakaunya, kata beliau. Takkan pelajaran anak-anak pun disakaunya, katanya. Aku tak tahulah sejauh mana beliau jujur mengatakan disakao itu. Namun, jika mahkamah memihak kepada Rosmah, pihak pendakwaan boleh membukakan rayuan terhadap keputusan itu di mahkamah rayuan. Jadi maksudnya, besok kalau Rosmah terlepas, jangan terus merdeka. Kerana masih ada laluan di mahkamah rayuan dan persekutuan untuk memulakan proseding rayuan untuk pendakwaan pula. Sebaliknya, jika pembelaannya gagal, menimbulkan keraguan munasabah ke atas kes pendakwaan, Rosmah berdepan, hukuman penjara maksimum 20 tahun bagi setiap tuduhan dan denda tidak kurang 5 kali ganda atau nilai suapan atau RM 10.000. Mengikut mana yang lebih tinggi. Jadi, kalau tidak kurang 5 kali ganda jumlah nilai suapan didarap dengan 100 daripada 3 tuduhan meminta suapan. Oh, iya. Kalau Rosmah kena 187.5 juta ini, didarap dengan 5, makna kata Rosmah terpaksa di denda RM 600 juta. Itu kalau yang 100 juta. Kalau yang 1.5 juta, darap 5 lebih kurang di dalam 6-7 juta semuanya. Kalau tak mampu bayar, maka tambahan denda penjara pula. Seperti Najib, 210 juta. Kalau tak dapat bayar, Najib terpaksa tambah 5 tahun. Bagaimanapun, istri bekas Perdana Menteri Najib Razak yang juga digelar First Lady itu boleh memohon untuk menanggungkan pelaksanaan hukuman penjara dan mengemukakan rayuan kepada mahkamah rayuan. Hari ini, selepas hampir 4 tahun perbicaraan, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Mohamed Zaini Mazlan, akan membuat keputusan penghakiman terhadap kes itu. Hakim Mohamed Zaini dijadwal membuat keputusan itu pada jam 9 pagi ini di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Bagaimanapun, Rosmah terpaksa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!